Oke, hari ini guys Gue sangat seneng banget Karena ini menurut gue adalah hari yang spesial Gue bakal nyamperin Salah satu orang yang sangat berpengaruh Di Bangka Blitung Mau tau siapa orangnya? Nanti liat aja terus pantangin di channel gue Yang jelas Gue sangat berterima kasih dengan beliau Karena beliau ini mau diajak buat Mau menyempatkan diri Memberikan waktu untuk poliap sama gue Dalam konten masak Ya, pokoknya liat aja nanti siapa orangnya Jadi, hari ini hari yang sangat Bersama ibu yang sangat spesial Tadi kan saya udah bilang di depan Kalau misalkan hari ini bakal Collapse atau masak bareng dengan Seorang yang sangat penting Di Bangka Blitung Dan ini ada Bersama ibu Melati Erzali Selamat datang, salah ya Assalamualaikum Jadi, ini dikebutlah ada di tempatnya Ibu Melati Dan Faiz mau ngucapin Aku mau ngucapin selamat Makasih banyak Ya, sama-sama Udah menyempatkan waktu Grogi Udah menyempatkan waktu untuk Sama-sama Sama-sama Sama-sama, Faiz Jadi kita masakanlah ini Nah, hari ini Semangat-semangat saya Kita bakal masak Salah satu makanan Bangka Blitung Oke Yang udah mendunia mungkin ya Atau Kayaknya ya Udah dimana-mana sih Apa itu? Martabak Yeay! Salah satu favorit makanan saya Martabak manis Dan kali ini Bukan bikin martabak yang Yang apa ya Yang 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 Autentik Cuma Kita Tambahin sesuatu gitu Biar kelihatan spesial Karena kan hari spesial Oke Oh iya Masih berhubung Sama hari spesial Berhubung dengan hari spesial Berapa hari yang lalu ya Benar Benar Ibu yang spesial juga Nah Langsung aja Isinya ada bahan Tepung 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 serbaguna Saya pakai 120 gram Terus nanti Ditambahin dengan gula Sekitar 25 gram Ini ya gulanya ya Bisa langsung diutin aja Saya tolong ini ya Tolong Terus Tepung udah masuk Gula masuk Kita tambahin garam Sedikit Boleh Ambil Saya pakai apa dong Pakai ini aja ya Pakai sendok Sedikit aja Sedikit aja Oke Sarat aja ya Sarat aja Terus Telur Telur ya wain Pecahin Ya dipecahin Disini langsung masuk Terus Telur masuk Kemudian Pakai ini Kita pakai perisa Bukan perisa siapa ya Vanilla essence Perisa vanilla Yang bubuknya Berapa nih Sedikit asik Kayak Seperempat Seperempat sendok Paling kursial Air 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 Disini kita harus Timbang dulu Airnya 150 ml Atau Gram sih Sama aja 150 ml Oke 150 ml Oke Oke Nah ini Sudah selesai semua Masuk adonannya Sudah masuk semua jadi tinggal dikocok disitu kita pakai mixer sih mau yuk kamu aja oke selanjutnya yang paling terakhir ya adalah dikocok kita menggunakan mixer dikocok sampai benda-benda halus kalau dalam penanyian dikocok dalam sebulan loh akan matabak itu berapa kali? oh ya kamu sebenarnya sebenarnya matabak cuma setiap malam makan pikir bagus ya oh iya benar karena matabak ini kan gemak ya iya gak gila sih sebenarnya ya kayanya aja kali pada nanti saya tetap seolah bilang itu adalah makanan selesai luar keluarga kami jadi kalau sudah nanti nanti saat saya habis dikocok oh iya matabak sudah nanti tapi kalau malam-malam sudah nanti nah selesai jadi ini adonannya sudah selesai dan step selanjutnya adalah kita harus ngeres atau dikocok didiemin lah jadi sedikit jam kan jangan terlalu lama kita satu jam satu jam? satu jam ini kita mau ngomong-ngomong dulu oke boleh oke oke sudah jadi harus kiasi satu jam dan kita akan kalit lagi setelah satu jam oke oke sekarang adonannya sudah dires dan selanjutnya baru kita masak oke tapi sebelum itu kita harus pakaiin dulu yang namanya baking powder sama soda kue sih itu beda ya baking powder sama soda kue? beda beda fungsinya juga beda sih kayak apa ya kayak bikin salah satunya bikin rongga-rongga itu yang mana? baking powder? baking powder dan soda beda dodanya sama sih kayak apa ya kayak saling melengkapi gitu lho oke terus jadi gimana kita? jadi kita pakaiin air dulu sekitar 20 ml 20 ml 20 ml air jadi biar terukur harus pakai bener karena kan timbangan ya? iya kalau misalkan nggak pakai timbangan satunya adonannya jadi nggak jadi nggak jadi eh 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 nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa cukup nah ini terus kita tambahin baking powder dan baking soda saya pakai disini cukup-cukup ya cuma? kayaknya nggak gitu dibandingkan enggak ya? satu per empat masing-masing seperempat satu seperempat iya sebelum itu sambil kita bikin apa baking soda masukin baking soda dan baking powder ibu melati yang bikin hehehe tadi liat lagi deh hehehe kita panasin pennya seperempat kan ya tadi ya? iya seperempat teflon atau teflon ini perlu dipanaskin dengan api yang sedang karena disini di ruang di apa ya outdoor ya jadi agak-agak sedikit ngeri-neri sih sebenarnya oh apinya ya iya harus benar-benar dikontrol dan cenderung sedang sedang cenderung cenderung kecil untuk apinya cenderung cenderung iya udah udah kalau udah lalut masukin ke ini adonan tadi udah kita resting oke diaduk-aduk aja ini ini memang gak terlalu kental ya? enggak gak terlalu kental emang seperti ini jadi agak-agak tenth semijat sem slz semijat semijat di tengah-tengah lah iya kan kadang-kadang saya kalau di martabak ngel takang ini jadi adonannya saya gak pernah perhatiin 1 tengah-tengah wanginya padahal belum digoreng pas di masak pas belum dimasak Happy apa di goreng dan yang paling penting juga salah satu yang paling penting juga harus bener-bener panas ketika kita masukin itu dia langsung beraksinya ini kalau kita masak di luar outdoor dengan angin yang bener banget mulai panas semuanya sudah mulai bereaksi dengan menghasilkan lembuk-lembuk mulai tampak ke atas dan pen udah mulai panas langsung aja kita masukin mirip-mirip pancake biar kelihatan sepenuhi pinggiran yang kerasnya itu loh oke sekarang udah kelihatannya udah jadi tadi udah sempet ditaruhin gula aja sedikit sekarang kita terus biar memudahkan kita potong dulu biasanya kalau misalkan martabak ibu paling suka topingnya tuh pakai apanya saya sukanya keju dan coklat kebetulan saya bawa coklat bawa keju yaaah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton